Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa pemerintah Kabupaten Demak gencar melakukan vaksinasi untuk membentuk herd immunity di masyarakat. Target 27 ribu suntikan vaksin per hari menempatkan Kabupaten Demak sebagai daerah posisi tertinggi capaian angka vaksinasi tingkat kabupaten atau nomor 3 tingkat kabupaten kota di Jawa Tengah. Capaian ini disampaikan Bupati Demak Estiana saat meninjau vaksinasi yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Demak di Gedung Wismahalim Demak. Dalam kesempatan itu, Bupati yang didampingi Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama yang digelar sejak Maret lalu telah mencapai 54 persen. Angka tersebut merupakan angka tertinggi tingkat kabupaten di Jawa Tengah atau nomor 3 tingkat kabupaten kota. Pemkap Demak juga optimis mampu mengejar angka 70 persen vaksinator pada pertengahan Oktober mendatang. Untuk mengejar angka tersebut, pihaknya menargetkan 27 ribu suntikan per hari. Untuk itu, Bupati meminta dukungan dan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi. Kita mengejar lagi bisa, per harinya bisa 27 ribu vaksin yang tersuntikan dan kita menargetkan di pertengahan Oktober bisa target 70 persen masyarakat yang harus tervaksin bisa tercapai. Jadi kita dukungannya, kesadaran dari masyarakat, jadi semuanya bisa tervaksin dan kita mencapai hitung. Kemudian untuk dosis kedua, karena kita memang harus menuju dosis pertama dulu, kesadaran masyarakat, dan ini berjalan selain kita dosis pertama diberikan, dosis kedua juga kita tetap layani. Kita tekankan kepada semuanya, kalau memang mau suntik dosis pertama kita layani, dan ada yang datang untuk dosis kedua, tetap kita layani. Karena memang ini hubungan dari pusat dan provinsi, dengan hasilnya jumlah vaksin kita yang ada di BK, dari Polaris, dan TNI, sangat banyak, kita bisa melayani masyarakat dengan vaksin. Sementara Kapolres Sumbak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, untuk mempercepat capaian vaksinasi, pihaknya akan mengubah sistem yang sebelumnya dilakukan secara sentral di satu tempat tertentu. Jadi dari pihak Polres Kau Demak, ini menjemput bola kalau kemarin kita melaksanakan kegiatan terpusat di Wismalim. Dan dari masing-masing kecamatan itu mengirim masyarakatnya ke Wismalim. Kalau sekarang kita balik, ya cara bertindak kita balik, yaitu dari Polres yang langsung jemput bola, itu ke masing-masing kecamatan, supaya nanti warga di masing-masing kecamatan itu mudah, ya karena langsung di daerahnya atau di wilayahnya. Jadi untuk target, karena memang di masing-masing kecamatan, itu masih banyak masyarakat yang belum tervaksin, khususnya untuk vaksin dosis pertama. Saya kasih contoh di Meranggen, di salah satu desa di Meranggen, di Batursari, itu masih ada 20 ribu masyarakat atau warga yang belum tervaksin. Oleh karena itu, selama dua hari kita di kecamatan Meranggen melaksanakan vaksinasi mereka candi. Hingga saat ini, vaksinasi di Kabupaten Demak sudah mencapai 54 persen atau hampir 500 ribu dari sasaran 896.609 warga. Vaksinasi yang terus digelar diharapkan mampu mencapai target 70 persen pada bulan Oktober mendatang. Dari Demak, Tim Liputan TVKU melaporkan. Terima kasih.